Intro I like it, I like it Malam, malam Selamat datang di acara yang penuh inspirasi Selalu bisa memberikan motivasi, penuh canda dan tawa Apalagi kalau bukan di Waktu Indonesia Bercanda Malam ini agak sedikit berbeda Saya dibajak dari TV sebelah Untuk datang Menggantikan host andalan WIB Nabila Putri Selama-lamanya, selama-lamanya Akhirnya Akhirnya Hanya sementara Karena Nabila masih sakit Jadi malam ini saya boleh ya Najwa Syihab Halo Kak Akbar Setuju Akhirnya kita bisa pinter Malam ini berbeda Akan sangat Bermanfaat Dan akan memberikan nilai tambah yang berbeda Kita sambut motivator andalan sepanjang masa Cak Lontong Terima kasih Jadi nggak enak acara jadi mata lontong Bentar Mohon maaf Saya tadi Ingin menyapa Anda semua Tapi saya tertegun Saya nggak salah acara kan ini Emang dimana kita? Kan ada tulisannya Ca Waktu Indonesia Bercanda Iya makanya Tapi ketika melihat Anda Anda mau jadi Tuhan rumah Di waktu Indonesia Bercanda juga Setuju Bercanda Hidup Hidup aja Syihab Hei jangan main sudah setuju Saya juga setuju Tetap gak boleh ini memberi motivator Harus dong Tadi kan diperkenalkan Tapi harus yang serius ya Ca Maksudnya ini Tadi tuh aku udah menjanjikan Malam ini akan beda Jadi tolong agak diperdalam sedikit lah Ini apa yang akan dibahas? Kita bahas soal Kayaknya penting kita membahas soal rajin Kerajinan Rajin Setuju Setuju ya Rajin 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 Itu adalah sebuah kata yang mempunyai makna Dan dalam kamus besar bahasa Indonesia KBBI 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 Gak apa-apa Gak apa-apa Masih diampuni Gak apa-apa Baru satu Baru satu Jadi saya ingin katakan Di KBBI itu Rajin itu punya arti Bersungguh-sungguh Atau bisa disebut juga getol Melakukan usaha dengan giat Itu Ringkasan dari kata rajin Dan pada prinsipnya Ini yang perlu diketahui Nana juga Sebenarnya tidak ada orang yang gak rajin Semua orang itu rajin Enggak lah Pada prinsipnya gitu Kalau ada yang terkesan males Itu hanya sebenarnya karena yang lain lebih rajin Tidak ada orang males Ada lah Pak orang males Pak Oh tidak ada Sebutkan Apa males Ada orang yang kerjaannya tidur terus Iya itu males tuh Itu males Itu bukan orang yang males bangun Tapi dia adalah orang yang rajin tidur Jadi prinsipnya begitu Jadi Kalau saya katakan Apalagi murid Siswa Dikatakan Siswa males Mana ada siswa males Adanya? Rajin semua Contoh Masuk kelas Jam tujuh Bunyi bel Semua murid masuk kelas Masuk Dua menit Tiga menit Lima menit Kemudian baru gurunya yang masuk kelas Siapa yang telat? Gurunya Benar-benar juga Bisa Mel istirahat Murid-murid padahal langsung lari Ada yang ke kantin Ada yang main bola Iya kan Gurunya paling jalan Pelan-pelan ke ruang guru Ngobrol dengan guru yang lain Siapa yang gak aktif? Guru Guru Pak Kalau misalkan gini Harusnya sekolah Ini anak malah bolos Tanya lu Kenapa gak sekolah? Males gue Itu males Nah Nah Ayo 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 gimana? Maju pelan-pelan Bilangannya mikir Ayo Apa? Kamu pasti gak bersekolah ya? Dari jeda Dari jeda Nih nih Bedanya ya Bedanya Anda ketika ingin bertanya Atau protes Apa yang sekenanya Yang lewat di kepala Anda? Iya Tetapi Kewajiban bagi saya Untuk meluruskan Dan memberi argumen Supaya Anda Tidak dianggap Orang yang salah Secara moral Saya punya tahu Untuk membenarkan Anda Yaudah jawab langsung Tipe-tipe Itu tipe-tipe Gaya-gaya politisi Itu gitu Kalau gak tahu jawab Ini sebenarnya Jorokin Rikmah Kalau Anda melihat Ada anak orang Eh anak orang Ada anak yang males sekolah Jangan kan bolos Sering terlambat aja Belum tentu dia males Bisa jadi dia sabar Maksudnya Loh kok sabar? Sekolah masuk jam 7 Ada yang setengah 7 sudah datang Itu kan buru-buru Gak sabar Gini deh pak Buat simpelnya nih Ciri-ciri nih pak Orang rajin itu apa pak? Simpelnya nih lah Simpel Ciri-ciri pertama Orang rajin adalah Orang yang kalau disuruh Malas dan malu Ya orang males itu berarti Duh gimana sih? Anda ini pemahamannya kok letterlek banget ya? Bapak yang pula pemahamannya Bapak yang muter-muter Bapak yang orang rajin tuh Kalau disuruh ya langsung dikerjakan Disuruh kok males? Itu bukan orang rajin Karena dia mengerjakan Harus nunggu disuruh Orang rajin tuh disuruh Males dan malu Makanya dia mengerjakan Sebelum disuruh Jadi ketika disuruh Dia males ngerjakan Uang sudah dikerjakan Misalnya gimana nih? Misalnya mandi nih Anda rajin mandi Sudah mandi Tiba-tiba disuruh mandi Ya males bang sudah mandi Betul loh Kalau disuruh males Bisa bisa Karena dia sudah Mengerjakan terlebih dahulu Sebelum disuruh Itu ciri pertama Ada dua ciri ya Yang kedua pak Yang ke enam Dua Maksudnya yang ke enam Saya taruh kedua Karena cuma dua Jadi gini Dalam matematika itu Kalau negatif Dikali negatif Men kali men Hasilnya Nah ini yang harus kita ingat Jadi Orang yang paling rajin Atau orang yang paling males Itu adalah punya sifat yang Sebenarnya sama Lah Gimana sih? Orang paling rajin sama orang paling males sama Namanya aja beda Jadi orang rajin itu adalah orang juga Termasuk Orang paling rajin adalah orang yang paling males Maksudnya gimana? Maksudnya gimana sih? Orang rajin itu kan gak males Iya Kenapa dia gak males? Iya Karena dia rajin Enggak Karena? Karena dia untuk males aja dia males Jadi rajin Gitu loh? Bukan karena rajin Bukan karena rajin Tapi mau males aja dia males Jadi rajin Jadi rajin Itu dia Coba Paham gak? Paham gak? Paham gak? Saya bisa lanjutkan Apa anda yang akan lanjutkan? Gak 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 apa Ada pertanyaan lagi? Gak ada Gak ada Oke saya beri pertanyaan Ya Anda semua pengen rajin? Pengen dong Saya kasih tips Sederhana Sederhana Mari TTS Ya Ya Karena kita akan memulai TTS Ini quiz tahap pertama Ada 4 Teka-teki sulit Ini ada 4 peserta Harusnya Tapi kurang 1 Akbar Anda bisa bergabung Jadi peserta Enggak pak Hei Enak aja Nonton sini Bantuan kita Dualasa putra sini Saya periksa kontrol dokter Tensi saya 200 pak Gak apa Bener tak bikin emosi pak TTS ini Gak jangan pak Saya udah dilarang keluarga Jangan ikut-ikut TTS Enggak Enggak Daripada saya dimarahin keluarga pak Jadi ini Dilarang keluarga Iya Dilarang keluarga Kenapa syuting ini Dilarang sama keluarga Syuting malah disuruh sama keluarga TTS Maaf terlambat Saya dengar katanya Tidak ada Orang yang menemani calontong Maaf biasa ya Ada Ada Ini nabil Pintu keluar sana Calontong Nggak dengar Jeritan para rakyat Tidak ada yang terima Kalau saya diganti Hanya saya yang bisa Kita pengen Mbak Najwa selama-lamanya Ini Mbak Najwa nih Ibarat kata-kata Old by But gold Apa sih? Apa itu? Old but gold Bahwa banget sih Mbak Najwa Maksudnya Nah Mbak Najwa ini Obat gold Jadi obat gold Jadi obat gold Masnya gitu Masnya itu keren Sebentar ini aku ada sarannya Ini kan ada Najwa sihat nih Ada aku Gimana kalau calontong yang main tetes Nah Setuju Atau gini kita beri kehormatan Kalian ini kamu spesial juga Untuk bermain tetes Kehormatan Akbar aja gak mau Ini ngejorokin Akbar gak mau karena keluarganya Keluarganya ya Yaudah kalau gitu kita akan Memberikan kesempatan Kita beri kehormatan kepada Nana Untuk ikut bermain Sama siapa Cak timnya Cak Aku gak mau yang ngatain aku tua Ayo 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 Aku gak ngatain Enggak Cuma dipuji dulu Dipuji Dipuji dulu Dipuji apa Najwa sihat Najwa sihat tuh Kalau menatap wajah seseorang tuh Bagaikan Es krim yang enak Diminum saat mencair Bikin meleleh gitu Bapak sehat Saya kalau meraih orang yang cakep Blogi pak Terpaksa dengan bedu ya Terpaksa dengan bedu ya Yaudah Cak Kalau kita langsung aja Kita bacakan rulesnya Sebelum kita bermain Tapi sebelum kita bacakan rules Kita beli kesempatan Untuk Mirza Kita di rumah Karena ini ada kuis Untuk Anda Spesial TTS kita untuk Anda Silahkan dijawab Ada sembilan kota Sembilan kota Ya Huruf ke delapan adalah A Delapannya adalah huruf A Ya Pertanyaannya Ini adalah Hewan primata yang banyak di Kalimantan Dan hidupnya berkelompok Namanya Aku tau Eh Tahan dulu Eh dulu Mirza di rumah Mirza di rumah Yang tau jawabannya silahkan dijawab Dikirim ke twitter kita At WIB underscore net Jawaban Anda Kemudian hashtagnya adalah WIB Rajin TTS Rajin Hashtagnya TTS Rajin Siapa cepat menjawab dengan tepat akan mendapat 500 ribu rupiah dipotong pajak Mulai sekarang Anda bisa menjawab Apakah hadiah yang bisa dibawa pulang oleh perempuan ini dia Silahkan Bung Alek Bung Alek Teka teki sulit dan waktu Indonesia berdebat Sebagai rindangan Anda Bila berhasil Tiket konser Coldplay Yang dipersembahkan oleh Adi Sembrono Promoter kawan satu asal Paliwali Pandar Silahkan Bawa pulang Pak Edi yang mempersembahkan pengusaha yang tadi Pak Iya itu tadi foto pengusaha yang memberikan hadiah tiket Nonton konser Coldplay di Sydney Itu persembahan dari Bapak Adi siapa nama Adi Sembrono Adi Sembrono Pengusaha dari Polewali Mandar Tahu saya Pak 5 bulannya lalu masih 2 tahun boleh Itu Pak orang-orang itu Itu hanya mirip Hanya mirip Mungkin saudaranya Masih oke ya Siap Tim A tim B siap Ini kita lihat Inilah TTS kita Ya kita akan beri kata bantu rajin Gimana kah rajin berada Disitu pasti Pak Masa disini Oke Nah kita beri kesempatan Tim B memilih nomor berapa yang akan dijawab Silahkan Mbak Najwa Sihab untuk memilih Ya harus 5 lah Itu kan kodenya cuma ada di 5 kan Ada kata bantu eh Jadi 5 menurun ya 5 menurun Oke Ini sangat jampang Karena ini spesial Saya harap tim B bisa menjawab Patung Merlion tahu kan Ya Ya ini Singapura Yes Aduh Patung Merlion ada di Ya itu Ya Mbak Ini pertanyaannya jelas banget Patung itu ya Patungnya ada di Singapura Jadi jawabannya Singapura Baik Kita kunci jawabannya Nah kita ambil asumsi sendiri ya Apakah benar Patung Merlion ada di Singapura Pasti salah Tadi Oh Salah Sebenarnya bukan salah Kurang tepat Seorang pendidikan Seorang pendidikan Apa jadi Tim A kita beri kesempatan Tiga Ada di negeri sana Dua Satu Negeri sana Kita kunci jawabannya Apakah negeri sana adalah jawaban yang benar Wah Salah Sebenarnya ini Pertanyaan kadu sebenarnya Kado-kado coba lihat jawabannya apaan Gampang banget ini Udah ngeselin Jawaban Patung Merlion ada di Tempatnya Tempatnya Ya 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 Ada di tempatnya noncak Kalau gak ada Entah dicari-cari Iya masa patung jalan-jalan Maksudnya jalan-jalan Mbak ini mendidik Atau tidak Ini kan pertanyaan itu kan spesifik Di Di itu adalah Dimana Menunjukkan Di Di itu selalu menunjukkan Insinyur tempat Tempatnya Di Blitar Misalkan apa ya JFK Ditembak di Amerika Nah Amerika nama negara Blitar nama kota Iya Dua-duanya menunjukkan Tempat Tempat Ini malah langsung kita sebut Tempatnya Tidak bertele-tele Tidak bertele-tele Benar-benar Taham ya Hama Baik Sekarang Nangkep Gimana Itu yang dialami Kita sama ini Tolong Tim A silahkan Anda bisa Satu aja deh Satu Yang dikit Lumayan tuh Satu 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 Lima kotak Berairan Huruf Dan Perhatikan Baik Baik Satu Ini pengetahuan Tentang Satwa Bodoh Gak Terpengaruh Dan Ngomongan Bapak yang awal Pertanyaannya Beruang Singa Ular Buaya Berada di Iklan Di Iklan Maksudnya di Iklan Apaan Kita kunci Jawabannya Satu Mendadar Beruang Singa Ular Buaya Berada di Iklan Apakah Itu jawabannya Tim B Beruang singa, ular, buaya Berada di Tiga Pohon Kita kunci Beruang singa, ular, buaya Berada di pohon Apakah betul? Ini pencapaian hidup terbesar Seorang Najwa Syihab bilang Buaya ada di pohon Ya kan kalau buaya darat bisa Baik Beruang singa, ular, buaya Berada di Depan Mbak silahkan Wakilin kami Mbak silahkan Di depan siapa maksudnya? Perhatikan Beruang singa, ular, buaya Berada di Depan Beruangan ada ber di depan Oh iya Beruangan ada ber di depan Oh iya bener-bener Cepat-cepat Itu mengadang Ada banget itu Beruang 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 Singa Singa Ular Buaya Berada di Berada di Beruang 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 Bapak memenggal kata ber Seolah-olah ber itu adalah Suku kata yang terbisa dari kata tersebut Ini saking gembiranya mungkin Anda ya Yang perlu beli punta Saya mana lagi ya Saya Sini Oke kita lanjutkan Kita beri kesempatan sekarang Tim P untuk memilih lagi Nomor berapa ya? 5 mendatar, pasti bisa nih Pasti bisa nih, lihat nih 5 mendatar 5 mendatar, pertanyaannya Ada kontak, berawalan huruf T Ini gampang sekali Pasti ada di setiap perayaan tahun baru Oh maunya trompet Bisa aja tahu bulat Tim B menjawab Tangisan Tangisan Kan terharu Tangisan Tahun baru tuh selalu ada perpisahan Meninggalkan tahun yang lama Luar biasa Kejaksana sekali ya jawabannya Baru kali ini saya juga mendapat peserta yang pinter ya Biasanya jawabannya ngawur Ini sangat luar biasa Apa yang ada di tahun baru Tangisan, apakah benar Setelah yang satu Beri London Susah Tidak Tidak Tidak